Dari data sepanjang Agustus 2019 hingga 5 September 2019, penindakan tegas telah dilakukan pihak di suhub kota Sukabumi, mulai dari cabut pentil, penggembokan, penderekan, hingga tilang kepolisian. Elis, warga gedong panjang, seorang pengendara motor mengaku tidak tahu menahu adanya aturan tersebut, sehingga merasa kecewa dengan tindakan petugas yang langsung mencabut pentil motornya. Padahal dirinya hanya berbelanja klereng di toko mainan sebentar. Sekaitan itu kabin lalu lintas dan Angkutan di suhub kota Sukabumi Imran Wardani mengatakan, pihaknya telah mensosialisasikan perda sejak September 2018 lalu, namun masih saja sebagian warga melanggar dan parkir sembarangan. Kami melaksanakan dari tahun 2018, karena ini kan perdanya itu perda tahun 2018. Kami sosialisasi selama September itu 2018 sampai dengan bulan Juli, itu kita sosialisasi sebelumnya kami melaksanakan penempelan stiker, imbawa-imbawa, baru penegakan hukumnya baru dilaksanakan 2019 pada mulai 5 Agustus. Dari Sukabumi Mohamad Satiri melaporkan.